Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Ini udah memasuki bulan Agustus 2023 Sekarang Saya akan bikin video vlog Tentang inspeksi ya Hari ini Mau jalan ke Mana nih? Daerah mana? Ini ke daerah Ke Citrep Daerah Citrep Bogor Mobilnya itu Toyota Rush Untuk unit yang pertama mau kita Lihat gitu ya Sebenernya banyak sih Cuman ini yang paling Dekat lokasinya Jadi biar gak terlalu jauh Sebelum inspeksi Kita persiapkan alat-alat dulu ya Alat-alatnya udah siap Kayak scanner Terus baterai tester Baterai testernya Termometer Buat cek suhu AC Buat cek ketebalan ban Yang tidak kalah penting Yaitu Pen scanner Yang paling sering digunakan Untuk cek ketebalan cat tempul ya Kemudian ini ada tambahan Center UV ya namanya Center UV Buat cek Kalau di BPKB Sebenarnya kan inspektor mobil Nggak cek BPKB ya Biasanya di BPKB itu Kalau kita Pakai Center UV Itu bakal muncul hologram Di BPKB SNK itu bakal muncul Di SNK itu ada logo Polri dan juga ada pulau ya Di SNK itu ada gambar pulau Untuk keabsahan aslinya ya Bisa cek di samsat Udah siap Udah disiapin semua Etol udah siap Bensin udah full Jangan lupa satu lagi Charger Kaos Kaos saya bawa double Dua atau tiga Karena Biasanya satu mobil Saya Di mobil berikutnya itu Ganti baju ya Karena pasti berkeringat Kali unit Yang lainnya pasti Baunya nggak enak Jadi ganti kaos Jangan lupa juga Ada bawa parfum juga Jadi tinggal Semprot Masuk ke mobil orang Jadi wangi ya Nggak bawa matahari Bawa anduk Anduk kecil Buat lap ringet Oke Kita langsung Jalan aja Setengah jam jarak Dari sini Ya ini Perjalanan Menuju ke Menuju ke Citrop ya Buat Inspek mobil Rush Jadi kalian Kalau yang mau inspeksi Tinggal order aja Lewat admin Langsung whatsapp aja Di 0813 2345 8045 Itu buat di Jabodetabek Untuk keluar Jabodetabek 0813 2345 8043 Itu kita ada Di Bandung kota Semarang kota Dan juga Surabaya kota Inspektor mobil Juga sering ya Nemuin mobil-mobil Penipuan Mobil-mobil yang Apa Mobil modus penipuan Jadi kayak Ada orang Mau jual Rush Di harga 215 juta Sudah diposting Di sosmed Dicomot sama si penipu Diiklanin dengan harga yang lebih murah Contohnya 185 juta Nah itu nanti si korbannya Pasti chat si penipu Karena harganya lebih murah Nanti diarahin ke si penipu Ke lokasi Ke penjual asli Ya Ke lokasi yang jual beneran Tapi dengan syarat Harga Atau Apapun Pembayaran Itu ke si penipu Gak boleh ke Orang yang ada di mobil Atau orang yang lagi Yang ada di lokasi mobil Ya Nah itu modus-modus penipuan Biasanya karena harga murah Tergiur Oh yaudah Gak apa-apa Saya transfernya langsung Karena harga murah Kapan lagi Biasanya psikologinya disitu ya Kita kayak Apa ya Uh Kapan lagi nih dapat mobil murah Akhirnya ditransfer lah 185 juta Setelah transfer Orangnya menghilang Nomor kita di blok Kita mau minta BBKB Ke yang punya mobil Ya dia gak ngerasa ditransfer Gak ngerasa ngirim nomor rekening Yaudah Akhirnya Ya gak Gak dikasihin mobilnya ya Ya kita akhirnya Sudah sampai di lokasi Ini Kita mulai inspeksinya aja Itu rasnya udah datang Penjualnya juga Ya benar Jadi Ini mobilnya udah ready Penjualnya juga udah Bolehin buat Ngecek mobilnya ya Nanti kita videoin proses Gimana proses inspeksi mobilnya Kondisinya Kurang lebihnya Seperti apa Walaupun gak bisa di Share secara detail ya Udah cak Mulai sini dulu Nah ini Ini Ican yang megang Sosmet IG, Youtube, TikTok Kita lihat ya Kita lihat Kilometernya Bener ya 40 ribu ya Kilometernya 40 ribuan ya Kurang lebih 40 ribuan Ini dari Setir-setirnya Setirnya ini Masih kulit jeruk Tapi emang Bahan-bahan ini Gampang lupas ya Masih kulit jeruk Semua setirnya Tos transmisinya Juga masih kulit jeruk ya Ram tangannya Juga masih kulit jeruk Pedalnya juga masih Oke Road trimnya Juga masih oke ya Nanti kita lihat Produksi bahannya Seperti apa Tahun berapa Produksi bahannya Ini kondisinya Bannya udah pada getas ya Gini ya Cetebalannya masih cukup tebal Ini Kurang lebih 40% Di angka 3,35 mili Ini produksinya 2018 Untuk yang belakang Juga produksinya 2018 Gimana udah pada getas Karena usianya Sudah 5 tahun Sudah 5 tahun Sama ya Semuanya 2018 Kita lihat Bout Cup mesinnya Belum pernah dibuka ya Bout cup mesinnya Masih utuh Kita lihat lagi Sealernya nih Sealernya Masih original Sealernya Masih original Masih bawaan pabrik Bullheadnya Masih Oke ya Bullheadnya Masih oke Kondisi atas Masih oke Cup mesin juga Masih oke Gak ada bekas Tabrak Kita lihat Cup yang itu Kalau bekas tabrak Pasti bengkok ya Atau udah pernah dibuka Biasanya bautnya Atau udah diganti Bautnya Biasanya udah pernah dibuka Ini oke ya Terus ada rangka Yang sebelah situ Yang itu besi Malang Horizontal sini Biasanya kalau bekas tabrak Penyok Kalau dilihat dari Stikoli ini Gak ada kerakan-kerakan Kampu ini jamur Ini bagian sini Yang jamur ini Ini jamur Ini yang berembun Camur Cakramnya kita lihat Jadi kilometer masih 40 ribu Cakramnya masih oke Gak dalem Kita colok-colok dulu Kita scan Apa ada Mal fungsi Pada Sistem Elektrikalnya Kita goyang Setirnya Rekstirnya gak bunyi Aman ya Fitur-fiturnya Jangan lupa dicobain Fiturnya Semuanya main ya Ya Normal semua ya Menur Milong kolongnya Sangat-sangat bersih Tidak ada indikasi Bukas benjir Tidak ada Bukas lumpur-lumpur Atau Karat-karat Tidak normal Ditolong juga sama ya Kolong-kolong jok Juga semuanya sama Masih pada Oke Bersih Gak ada karat-karat Tidak normal Di belakang juga Dicek ya Semuanya nanti Dicek Ini informasinya Cuman sekilas Gak semuanya Di video ya Kalian juga bisa lihat Kalau beli semanjil Biasanya ada Muntur-muntur Karat-karat tidak normal Disini Banyak banget ya Ada lumpur-lumpurnya Tunggu nih Solit-lumpur Jadi kita Juga tadi Udah dilihat sekilas Kemudian Menggunakan pen scanner ya Jadi dilihat Ketebalannya Pada Dempul Atau Repan Nah Bagasinya Bagasinya dempul Tipis ya Jadi tipis ya Sealernya masih Ori Tapi Memang ini Begin sini Dempul Tipis aja Kayak Nyundur ringan aja Nih Jadi Bagasih Siler bagasih Masih oke Masih original Bawaan pabrik Kemudian kita Lihat pilarnya Ini amanjil Setidiknya Masih pada ada Semua Kolongnya Dicek Apada Kolongnya Soknya Ada bocor Terus Rangka-rakannya Apada Teropo Terus Di cek Bansherpnya Ada Apakah Ada Rangka-rangka Pengkok Bengkok Cek Biasa Paling ringan Jadi Yang di Meninunya Bagian sini Nah Ini Vendernya Juga Dempul Kaki-kaki Oke Kaki-kaki Oke Belrush 2018 Service Terakhirnya Di Kilometer 10.000 Di 2019 Oke Jadi Dia Servisnya Di Seringnya Routine Di Di Bengkel Luar Servisnya Jadi Servis terakhirnya Itu Di Bengkel Bukan Di Bengkel Resmi Atapnya Juga Dilihat Ya Apa Ada Penyok Lesung Dempul Apa Setnya Jamur Kadangkan Kita Nggak Tahu Ya Naruhnya Dikena Air Terus Di Pojok-pojok Ada Jamur Jadi Ini Mobil Kesimpulannya Tabrak Depan Itu Nggak Ada Tabrak Belakang Kesundul Ringan Jadi Bagasinya Sudah Dempul Tapi Ringan Sealer Oke Ya Oke Tadi Itu Mobil Rush Kita Sudah Inspek Semuanya Ini Lagi Di Tes Jalan Sama Konsumen Inspektor Yang Ikut Itu Kondisinya Kurang Lebih Aman Dari Bekas Tabrak Depan Belakang Para Atau Nggak Ada Bekas Banjir Kondisinya Juga Oke Untuk Kilometer Sesuai Kilometer Sesuai Sesuai Sisanya Dari Konsumen Keputusan Beli Atau Tidak Beli Tergantung Dari Konsumen Bukan Dari Inspektor Inspektor Hanya Ngasih Tahu Gimana Kondisinya Kurang Lebih Kondisinya Kilometer Diputar Ada Yang Beli Ada Juga Tergantung Dari Konsumen Kita Cuma Ngasih Kondisinya Seperti Ini Sisanya Balik Dari Konsumen Mungkin Konsumen Punya Pertimbangan Lain Yang Pertama Harganya Sudah Murah Sesuai Budget Karena Sudah Kredit Seperti Waktu Itu Mobil Bakas Kebanjiran Karena Budget Ada Segitu Tapi Pengen Punya Mobil Kita Kasih Tahu Apa Efek Nanti Kedepannya Tetap Dibeli Tetap Dibeli Bukas Tabrak Ada Karena Harganya Masuk Murah Sudah Dibeli Tabrak Depan Belakang Tergantung Dari Konsumen Bukan Dari Inspektor Cuma Ngasih Tahu Kondisi Mobilnya Seperti Apa Karena Jasa Inspeksi Itu Kita Informan Pemberitahu Kondisi Mobil Bukan Ngedilin Mobil Oke Jangan Lupa Kalau Mau Order Langsung Aja WhatsApp 0813 2345 8045 Itu Untuk Jabodetabek Untuk Keluar Jabodetabek 0813 2345 8043 Oke Ditunggu Orderannya Terima kasih